Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang menindak dua kasus perjudian, yakni jenis gelanggang permainan dan siji. Dari lokasi perjudian, polisi mengamankan tujuh orang tersangka. Kembali maraknya berbagai jenis perjudian, tidak membuat polisi menutup mata. Dalam satu pekan terakhir, polisi dari Satres Krim Polresta Barelang membongkar dua jenis perjudian, yakni gelanggang permainan gelber dan siji. Kapolri Staparilang, Kompensbol Nugroho Trinurianto mengatakan penindakan ini dilakukan berdasarkan interruksi Kapolri Jenderal Listio Sikitprabowo. Kapolri meminta seluruh Kapolda dan Kapolres untuk menindak seluruh perjudian di wilayahnya masing-masing. Penindakan gelber dilakukan di warung Teluk Bakonongsa. Dari lokasi ini, polisi menangkap lima orang tersangka yang terdiri dari MN sebagai pemilik, SI Selakuasit dan EP, serta ZR sebagai pemain. Barang bukti uang tunai ratusan ribu rupiah, dua mesin master, serta buku catatan disita polisi. Sedangkan dari perjudian siji, polisi menangkap IS yang merupakan bandar dan AJ sebagai pembeli. Keduanya ditangkap di warung kawasan Jodoh. Jadi selama periode Agustus ini sudah terjadi, sudah kita ungkap dua kali kasus tindak pidana perjudian. Yaitu yang pertama, yaitu gelber, permainan gelber, yang disitu tidak ada izinnya, dari Binas Pariwisata yang meneluarkan. Dan disitu adanya transaksi ya, keuangan, ada unsur judi disitu, makanya kita lakukan penangkapan. Yang kedua, yaitu tindak pidana perjudian jenis siji atau togelongong. Yang kita amankan tanggal 17 Agustus kemarin. Ada beberapa pelaku yang kita amankan maupun beberapa bukti yang sudah kita amankan. Permainan gelber ini diduga tidak memiliki izin dari Dinas Pariwisata. Setiap lokasi gelber yang mengantongi izin wajib membayar pajak sesuai izin yakni permainan ketangkasan, maka tidak boleh ada transaksi uang. Dari Batam Gusti Yunusa, AINews melaporkan.